Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku di channel youtube Uli's Kitchen Di video aku kali ini, aku akan membuat yang gurih-gurih nih Ini juga creamy banget, rasanya juga enak Jadi yang penasaran, terus saksikan video masaknya sampai selesai Di sini sudah aku sediakan bahan-bahannya Ada smoked beef, ini bisa diganti sama daging ayam ataupun sosis ya Kemudian ada wortel Setelah itu daun seledri Kemudian di sini juga aku gunakan jagung manis, bawang bombay Ada tepung terigu Kemudian ada margarin Jangan lupa juga ada garam, gula pasir, merica bubuk Lalu di sini juga aku menggunakan ada biji pala ya Lalu ada juga kaldu sapi dan nanti juga kita gunakan susu Pertama-tama kita lelehkan dan panaskan terlebih dahulu margarinnya Kemudian masukkan bawang bombay dan kita tumis hingga layu dan juga harum ya Lanjut masukkan smoked beef Wartel Jagung manis Kemudian masukkan kaldu sapinya Kita masak hingga mendidih terlebih dahulu Lanjut di sini aku masukkan susu cair UHT Ini sebanyak 750 ml ya Masukkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh merica bubuk Dan juga satu sendok makan gula pasir Jangan lupa juga kita tambahkan seperempat sendok teh biji pala Ini aku pakai yang utuhan jadi aku parut aja Lanjut masukkan daun seledri Terakhir di sini aku masukkan ada tepung terigu Ini sebanyak 3 sendok makan ya Kita aduk-aduk terus hingga tepung dan juga susunya menyatu Jangan sampai ada yang menggerindil ya Sebenarnya untuk tepungnya ini bisa dimasukkan di awal ya teman-teman Pas kita numis sayuran tadi Setelah mendidih dan mengental seperti ini Kita koreksi rasa apakah rasanya sudah pas Jika sudah sesuai kita bisa angkat dan masukkan ke dalam wadah ataupun mangkuk Di sini aku menggunakan mangkuk seperti ini ya Tapi jika kalian mau menggunakan cup aluminium foil juga bisa Kemudian di sini juga aku menggunakan ada Fabvestri yang udah jadi Ini bisa kalian cari di online shop ya Di sini aku akan potong-potong Fabvestri-nya sesuai dengan besaran mangkuk yang aku gunakan Kalian bisa potong ukurannya sesuai dengan wadah yang kalian gunakan ya Untuk merekatkan Fabvestri dengan mangkuknya Di sini aku olesi bagian pinggirannya dengan putih telur Lanjut kita taruh Fabvestri-nya di atas mangkuknya seperti ini Terakhir di sini di bagian atasnya aku olesi dengan kuning telur Dan nanti aku taburi dengan biji wijen ya Sebelum Zupa Soup ini masuk ke dalam oven Jangan lupa untuk ovennya kita panaskan terlebih dahulu ya Di sini aku akan memanggang Zupa Soup ini dengan suhu sekitar 200 derajat celcius Dengan menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 20 menit Kita lihat hingga bagian Fabvestri-nya ini mengembang dan juga berwarna kecoklatan ya Setelah bagian atasnya kecoklatan dan Fabvestri-nya mengembang Ini bisa langsung kita angkat dan langsung bisa dinikmati Ini dia Zupa Soup ala Ulis Kitchen Siap untuk dinikmati Zupa Soup ini akan lebih enak jika kalian santap saat baru keluar dari oven Atau masih dalam keadaan panas ya Rasanya tuh gurih dan juga creamy banget Sekian video masak aku untuk hari ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua Untuk resep lengkapnya kalian bisa melihatnya di description box yang ada di bawah Terima kasih banyak sudah menyaksikan Selamat mencoba di rumah dan Assalamualaikum Happy Cooking Selamat mencoba di rumah dan Assalamualaikum